PDI Perjuangan terancam tidak bisa mengusung calon di Pilgub Jakarta usai adanya kesepakatan Panja Balek DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kesepakatan Panja Balek, salah satunya yang disebut partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD untuk dapat mengusung calonnya sendiri. PANJA BADAN LEGISLATIF DPR RI dalam rapat yang digelar pagi tadi menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada terkait persyaratan calon untuk maju di Pilkada. Namun ada yang berbeda dari putusan nomor 60 yang diketuk Mahkamah Konstitusi selasa kemarin. Dari beberapa poin yang diketuk MK, tidak seluruhnya diterapkan, melainkan dikompilasi dengan aturan yang sebelumnya ada. Salah satunya pasal 40 ayat 1 terkait syarat batas kursi yang sebelumnya diubah oleh putusan MK kini dikembalikan lagi oleh Balek. Dalam pasal ini disebutkan partai yang memiliki kursi tetap harus memenuhi ambang batas 20% di DPRD. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Menanggapi hal ini, fraksi PDIP menilai janggal kesepakatan panjar revisi Undang-Undang Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Pimpinan rapat juga langsung mengambil kesepakatan tanpa meminta pandangan fraksi. Tadi dipaparkan itu tidak diberi kesempatan kepada setiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Langsung diketuk. Nah, setelah itu tutup ya sudah kita masuk sekarang kepada tahap berikutnya tim SIN Ya sudah istirahat. Lalu kami minta untuk di-print. Setelah di-print itu ternyata justru bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. PDI Perjuangan yang awalnya mendapat angin segar usai putusan MK kemarin kini terancam tidak bisa mengusun calon di Pilgub, Jakarta. Sebab jumlah kursi PDIP di Jakarta hanya 15 sementara batas minimalnya 22 kursi. Di sisi lain tidak ada partai lagi yang bisa diajak berkoalisi. Lantaran sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dengan demikian, Anies Baswedan yang digarang-gadang akan diusung PDIP juga terancam tidak mempunyai peluang. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainyus melaporkan.